Bahkan tergerak sedikit pun Tangan sangat sakit banget Sangat sakit Yang lukanya sebelah kanan Tapi yang kiri pun masih kaku Masih kaku Gak bisa ngapa-ngapain Lina kembali seperti bayi Tapi Alhamdulillah masih ada orang tua Orang tua mengurus seperti memiliki bayi lagi Tapi bayinya yang gede Lina berbagai hal diurus lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Tapi pas kecelakaan Kodaruluh Lina patah satu di paha kanan Di paha kanan itu ada pecahan tulang Jadi ada tulang yang keluar Lalu kemudian patah dua di tangan kanan Kemudian 40 jahitan di lipis sebelah kiri Itu yang membuat lina terbatas Yang tadinya bisa melakukan berbagai hal Tapi tiba-tiba Keluruh tubuh terbaring Tidak bisa melakukan apapun Bahkan tergerak sedikit pun Tangan sangat sakit banget Sangat sakit Yang lukanya sebelah kanan Tapi yang kiri pun masih kaku Masih kaku Gak bisa ngapa-ngapain Lina kembali seperti bayi Tapi Alhamdulillah masih ada orang tua Orang tua mengurus seperti memiliki bayi lagi Tapi bayinya yang gede Lina berbagai hal diurus lagi Mohon maaf Dari kotoran semuanya diurus Dimandikan semuanya diurus Lina mandi Dimandikan semuanya Tolat di tempat yang sama Di kursi roda Jadi 24 jam kamu gak bisa kemana-mana Kalau gak tempat tidur Kursi roda Betul-betul Bahkan awalnya Kak Shirley Lina tidak di kasur Melainkan tidur pun di kursi roda Kursi roda yang bisa ditidurkan Kenapa tidak dipindahkan ke kasur Karena kesulitan untuk dipindahkan Risikan juga Tangan kanan-pahak kanannya Terus sakit juga untuk dipindahkan Dan nanti kesulitan untuk dibersihkan Untuk sholat Untuk sholat kan Jadi harus di kursi roda kan juga Jadi selama 3 bulan Full Lina tidurnya di kursi roda Kursi roda Baru Ya betul Baru bulan keempat Lina baru bisa pindah ke kasur Masya Allah Nikmat banget Ketika menemukan kasur kembali Tapi di kasur pun Lina tidak bisa Bergerak ke kanan Hanya paling ke kiri gitu Itu dalam waktu yang cukup lama juga Tapi Berapa lama Lina? Berapa lama dengan kondisi kayak begitu? Total Kurang lebih 7 bulan 7 bulan Belum bisa Bilok kanan Bilok siri kayak gitu Jadi masih Tapi Alhamdulillah sudah bisa ke kasur Waktu itu setelah 3 bulan itu Dipindahkan ke kursi roda lagi Terus aja kayak gitu Kondisi Lina kayak gitu Tapi Di tengah-tengah itu Ya Lina juga Berpikir gitu Apakah Lina harus membusuk Sepertinya Dari dulu Lina gak suka membusuk Lina Keluarga pasti tahu Lina gak suka membusuk Membusuk itu dalam arti yang Gak suka diem Gak suka diem Jadi maunya ada kegiatan Kayak Ya kayak gimana ya Kalau gak ada kegiatan Jadi ya maunya ada kegiatan Nah Tiba-tiba Allah Berkendak lain Memberikan Sin yang lain Di dalam kehidupan Lina Lina harus terbaring Tapi yang membuat Dan kamu kan Dan Lina yang sebelumnya Itu kan Lina yang aktif ya Kalau kamu Berdasarkan cerita kamu tadi Kamu kesana Kesini kamu ngisi Bisa pergi sendiri Kamu ikut Kegiatan Atau aktif Ikut kegiatan Di sekolah Kamu mengaji Tuga Sendiri Itu kan artinya Kamu memang punya banyak kegiatan Dan dengan kondisi Sekitar tujuh bulan Tadi kamu bilang Kamu terbaring Gak bisa kemana-mana Kalau Masa dalam kondisi terbaring sekalipun Kamu gak bisa bergerak banyak Itu perasaan kamu saat itu gimana Lin? Saat itu Kak Itu Utamanya ya Setelah satu hari Lina dibawa dari rumah sakit Di rumah sakit delapan hari Kemudian dibawa ke rumah Tiba-tiba pagi hari Lina melihat Getak jam Tiba-tiba Teringat ya Allah Biasanya Lina Jam segini melakukan ini Ya Allah Biasanya jam segini Lina melakukan ABC Tapi tiba-tiba Lina harus terbaring Ya Allah Di sana Kak Lina nangis Menangis-menangisnya Ya Allah Lina nangis Menangis-menangisnya Karena Lina merasa Kehilangan Kehilangan berbagai kegiatan Kehilangan fungsi tubuh Dan tadinya Bisa melakukan ABCD Tiba-tiba harus kehilangan Lina merasakan kehilangan Lina menangis dengan Semenangisnya Kemudian meminta Mama Ada Buku dan Tetap di Tas ya Lina bawa Saat kecelakaan Lina minta Buku-buku tersebut Dan kita tersebut Di keatas dadakan Lina Lina rindu Lina rindu Ya Allah Lina rindu Lina rindu Pengen Lina rindu Pengen Lina rindu Berbagai kegiatan Nangis-nangis Tertama Udah Udah Jangan Nangis Kayak gitu Tapi Tidak melarang Untuk nangis juga Tapi maksudnya Jangan berlebihan Kayak gitu Tapi akhirnya Mungkin sekitar Satu jam Lina Mengeluarkan Air mata Untuk kuas dulu Untuk nangisnya Kayak gitu Tapi akhirnya Alhamdulillah Dari sana Lina tidak Berlarut-larut Dalam anisan Tidak berlarut-larut Dalam Menerima Menyadari Keadaan Lina saat ini Tidak berlarut-larut Dalam hal itu Tapi berpikir Apa yang Bisa dilakukan Di tengah Kondisi yang Seperti ini Nah itu kan Gak semua orang Ya Lina Yang bisa kayak gitu Gak semua orang Bisa memunculkan Motivasi itu Dalam diri Nah dalam kontes ini Lina bisa Di tengah kondisi Kayak tadi Terus Lina bisa Memunculkan motivasi Bisa Memunculkan Semangat Setidaknya Dalam diri sendiri Ini apa yang harus Saya lakukan Meskipun di tengah Kondisi kayak begini Itu motivasi Atau energinya Dari mana Dan Kayak gimana Bisa memunculkan Semangat Kayak begitu Utamanya Sebenarnya Dorongan yang Lebih kuat itu Lina dapatkan Bahkan Di detik Kecelakaan juga Kalau tadi kita Tarik ke belakang Yang Lina ingat adalah Amalan-amalan Selama di dunia Ternyata Allah memberikan Alain Satu bulan Pasca kecelakaan Di satu bulan Pasca kecelakaan Dalam kondisi Lina masih terbaring Di atas Terus di roda Tapi Lina coba buka Al-Quran Dengan tangan Yang masih Terbatas juga Pergerakannya Lina Mendapati ayat Quran Surah Sajdah Ayat 12 Di sana disebutkan Kami telah melihat Kami telah melihat Kami telah mendengar Tolong kembalikan kami Ke dunia Untuk melakukan Satu kebaikan Untuk Kebaikan Ketika Mendapatkan ayat tersebut Satu bulan Pasca kecelakaan Di tengah Lina Masih dalam Kondisi yang terbaring Sedih Yang pertama Sedih Yang kedua Bersyukur Bersyukur Karena Ya Allah Apa yang Lina ingat Tidak di kecelakaan Itu sangat berkorelasi Dengan ayat Quran Surah Sajdah Ayat 12 Kemudian Mendapati diri Lina Yang masih Allah Berikan kesempatan Untuk hidup Allah Kayak Lina Merasa terlahir kembali Dari sanalah Lina tergerak Tergerak Karena Apa-apa Yang akan kita ingat Di Yomil Akhir Kelab Itu orang-orang Yang akan minta Ke Allah Itu adalah Untuk Kembalikan ke bumi Untuk melakukan Satu kebaikan Dan sekarang Ketika kita Menyadari diri Allah masih Memberikan kesempatan Kepada kita Allah masih Memberikan usia Kepada kita Kita akan Menyanyiakannya Tentu jawabannya Tidak Maka Kita Terus bergerak Di tengah Apapun kondisinya Maka itu Yang sebenarnya Ini sebenarnya Menarik Karena Kalau kita sadari Dalam satu tahun Terakhir Sebetulnya Di tengah kondisi COVID-19 ini Kita kan Di rumah Aja Dengan segala Ketembatasan Kita Tidak bisa Kalau kita Belajar Kalau kita Ngajar Atau Kalau kita Punya kegiatan Selama ini Di luar rumah Terus sekarang Kita kayak Stuck Di dalam rumah Dan Nyadar Tidak Sebetulnya Dengan kondisi Kayak begini Banyak Orang yang Ngeluh Banyak Sebutlah kita Anak muda Sudah ngerasa Aduh Bosan banget Aduh Jenduh banget Aduh Kok Kondisinya Dengan gambaran Yang Lina Sampaikan Rasanya Kondisi ini Sudah pernah Kamu alami Berada di rumah Berkarya dari rumah Belajar dari rumah Dan stuck Gitu ya Gak bisa kemana-mana Itu udah Kamu rasain Ternyata Bahkan Belum Sebelum COVID-19 ini Terjadi Betul banget Jadi ketika Tiba-tiba Masuk masa pandemi Orang-orang Berkeluh Kesa Mengeluh Karena Dia harus di rumah Lina Pikir Wah ini Hikmah Hikmah COVID-19 Rasanya Menghibur diri Lina Menghibur diri Lina Karena apa Karena Lina Lina tadinya Merasa sendiri Untuk dirumahkan Dirumahkan Tiba-tiba Semua teman-teman Tiba-tiba Harus dirumah juga Jadi kita Samaan ya Cuma ya Lina Kena Ya gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh